Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya, menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini, sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Salam Saudara, ini pertanyaan dari pria usia 51 tahun dari Kalifornia. Salam Bapak Erastus yang terhormat, terima kasih atas jawaban Bapak melalui ABAM 551. Ini pertanyaan saya yang kedua mengenai buku. Selain di Google Books, dimanakah saya bisa mendapatkan buku karangan Pak Erast secara lengkap? Karena di Google Books hanya terdapat sekitar 20-30 judul. Terima kasih atas jawabannya. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, melindungi keluarga Bapak, dan memberkati seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan KSKI. Terima kasih untuk kerinduannya membaca buku saya. Buku saya sekarang sudah hampir 300 atau sudah 300 judul. Nama ini akan dihubungi oleh staff kami. Kira-kira buku apa yang Anda inginkan, kami akan lempar dalam bentuk PDF mungkin. Atau dengan cara lain, pasti kami akan respon. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan orang yang berkerinduan belajar. Dari pria usia 34 tahun, sudah menikah dan bahagia wira usaha. Salom Om Erast ini adalah kedua kali saya mengirim pertanyaan ke Abam. Saya yang cerita tentang teguran Tuhan lewat kotbah Om Erast di radio saat pulang dari kerja di mobil. Begini Om, di pertanyaan sebelumnya saya cerita kalau saya suka membaca buku-buku tentang teologi dan mempelajarinya di saat senggang saya. Kebetulan di Komsel, kami sedang membedah buku dasar yang teguh yaitu tulisan J.W. Selibril. Saya tahu, ini buku termasuk buku dogmatika lama. Dan yang saya tahu, buku ini banyak dipakai oleh banyak STT dalam pembelajaran teologi. Nah, ketika saya membaca dan pelan-pelan mengurahkan setiap konsep dan pengajaran dari buku ini, saya menemukan sedikit perbedaan. Bukan perbedaan yang sangat konfrontatif, tetapi cukup prinsip seperti mengenai pribadi roh kudus dalam pengajaran P.A.O.M. Erast yang saya dengar di Youtube. Roh kudus itu tidak mutlak bisa disebut pribadi karena kedaulatannya yang tidak bisa terlepas dari Allah Bapak. Sedangkan di buku ini, dinyatakan bahwa roh kudus itu adalah pribadi, fix atau tetap. Kakak rohani saya pernah menyampaikan bahwa dogma atau doktrin ketidunggal itu sangatlah pelik karena kita manusia yang tidak utuh atau berdosa dan penuh keterbatasan mencoba untuk mempelajari atau mengenal Allah yang sangat tidak terhingga. Jadi, bila ditemukan dogmatika yang berbeda, kita harus menanggapinya dengan kepala terbuka dan tetap dengan bimbingan roh kudus. Jadi, kalau saya menghadapi masalah ini, apakah saya harus menerimanya saja dan membiarkan kepada teman-teman komsel saya untuk mempelajari hal ini sesuai dengan buku tersebut atau harus coba perkenalkan dogmatri tunggal yang Om Erast ajarkan karena bahan materi komsel ini akan dibawakan lagi ke komsel-komsel yang ada di bawah kami. Saya takut nanti di jemaat awam malah jadi bingung dan tidak karuan mengenai konsep tritunggal karena jujur dogmatika. Tritunggal, karena jujur dogmatika tritunggal Om Erast yang Om Erast ajarkan itu lebih sistematik dapat diterima nalar alkitabiah dan sesuai dengan kaida dan teratur. Satu lagi Om masih berkaitan dengan masalah yang sama yang saya mau tanya perbedaan kisah Rasul 16 ayat 6-7 dan Roma 8 ayat 9 dan 11 tentang roh kudus dan roh kristus. Dalam PA Om Erast saya mendapati Wapak Paulus di kisah Rasul 16 yang saat itu tidak ke Asia dicegah oleh roh kudus tetapi bandel lalu datang roh kristus untuk mencegah Paulus ke Asia kecil tetapi di buku itu dinyatakan bahwa roh kristus itu tetapi di buku itu dinyatakan bahwa kristus itu ya roh kudus berdasarkan kaitan nama-nama roh kudus yang menyatakan hubungannya dengan Tuhan Yesus dalam subab nama roh kudus mohon penjelasannya Om Erast yang pertama saya harus memberitahukan bahwa roh kudus itu roh Allah roh Bapak apakah roh kudus bisa disebut pribadi? amin tapi kita harus bicara dulu harus bicara dulu apa yang dimaksud dengan pribadi pribadi itu biasanya dipahami sebagai person yang memiliki kedaulatan dalam bertindak memiliki pikiran, perasaan dan mengambil keputusan dan itu dimiliki roh kudus kenapa? karena roh kudus mewakili Bapak dan anak dalam kehadirannya di dalam kehidupan manusia jadi roh kudus itu mutlak bisa disebut pribadi tetapi roh kudus bisa juga tidak disebut pribadi jika dikaitkan dengan Bapak sebab roh kudus itu pribadinya Bapak juga siapa yang bisa mengetahui roh manusia ya manusia itu sendiri dengan demikian pula siapa yang bisa mengenal roh Allah kecuali Allah atau siapa yang bisa mengenal Allah kecuali rohnya nah roh kudus itu rohnya Allah jadi roh kudus itu juga pribadi Bapak nah disinilah letak multidimensionalnya Allah kalau Allah di surga roh kudus bisa dimana-mana artinya Allah bisa diwakili kehadirannya oleh roh kudus itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah nah itu yang jelas ya makanya kalau bicara apakah roh apakah roh kudus berpribadi amin nah kita persoalkan dulu apa itu yang dimaksud pribadi oke disini kalau anda tulis karena jujur dogmatika diri tunggal yang Omerah sasarkan itu lebih sistematik oke lalu mengenai roh kudus atau roh kristus atau roh yesus sebab sebenarnya pada dasarnya kita tidak boleh membedakannya ya karena roh kristus karena roh kristus itu bisa juga roh kudus dalam artian tidak ada kehendak keinginan roh kristus yang bertentangan dengan roh kudus jadi jadi mestinya kita tidak perlu terlalu membedakan hal ini ya walaupun dalam kontek kisah rasul pasal 16 ada penjelasan di dalam buku saya yang cukup rumit tetapi saya tidak perlu menjelaskannya disini saya cukup mengatakan jangan di pertentangkan tidak ada masalah ya oke itu penjelasan saya secara ringkas perlu Anda ketahui ya saudara bahwa buku saya mengenai Tritunggal itu sekarang sedang saya revisi jadi yang lama tidak bisa mewakili doktrin saya hari ini karena saya mengalami juga perubahan terus ya tunggu saja buku saya Tritunggal akan saya terbitkan tetapi rasanya masih cukup lama karena terus saya revisi ya perlu waktu panjang terima kasih dari wanita usia 27 tahun single salam Pak Eras saya punya kesulitan dalam konsisten dengan keputusan saya saya tahun ini sudah berencana akan menikah dengan talon suami saya dan sudah membicarakannya ke keluarga kedua belah pihak namun saat ini keluarga saya kesulitan dalam keuangan saya punya adik laki-laki satu masih dalam nikahan SMA dan biaya sekolahnya harus saya yang nanggung karena orang tua sudah dipaut umur yang sudah tidak sekuat dulu bekerja selama selama ini saya tidak punya tabungan sedikitpun karena gaji saya selalu untuk keluarga dan karena mau menikah saat ini saya ingin menabung untuk kepulan pribadi saya biar karena mengingat tidak mungkin tidak ada apa-apa saat jadi calon istri nantinya namun saat ini keluarga saya masih membutuhkan saya soal uang timbulah pikiran saya ingin menunda pernikahan ini saya bimbang untuk melanjutkan karena kepikiran sama adikku yang masih duduk di kelas 1 SMK Pak bantu saya apa yang harus saya lakukan usiamu 27 tahun kamu sudah rundingan belum dengan suamimu atau calon suamimu yang pertama tidak perlu membutuhkan biaya besar dalam pernikahan ya pakai sewa baju penganten yang tidak mahal pemberkata nikah lalu kalau gereja bisa memberi tempat makan di gereja atau di restoran cukup 2-3 meja cukup jadi tidak perlu uang banyak apa masalahnya lalu kamu katakan karena tidak mungkin tidak ada apa-apa saat jadi calon istri nantinya ya kalau memang tidak punya uang kenapa lalu suamimu apakah tidak bekerja kamu ini bicara seakan-akan kamu yang harus memikul tanggung jawab dalam keluarga nanti gak perlu gak usah yang pertama yang jadi masalah adalah benarkah dia pria yang menjadi benarkah dia pria yang ditunjuk Tuhan atau diberi petunjuk Tuhan pantas menjadi suamimu itu yang pertama yang kedua tidak perlu biaya besar yang penting ada pemberkatan nikah lalu beberapa saudara bisa makan satu dua meja di restoran atau makan seadanya di gereja jangan buat mewah-mewah selesai dan kalau kamu menikah dan tidak punya uang ya kan kamu bisa jalani dari hari ke hari dari waktu ke waktu besok kita meninggal dunia juga kita tidak tahu ya oke gak masalah ya jangan kamu buat ruwet apa yang tidak perlu ruwet ya jangan jadikan kompleks apa yang bisa dibuat seterhana oke selamat siang selamat Pak Erastus saya mau tanya ini dari wanita usia 27 tahun apakah dosa jika saya sejak dari kecil suari baptis di Rehobot bertobat ikut Tuhan dan belajar karakter sejak remaja di Rehobot dan mengenal pribadi Tuhan secara Kristen namun ada permintaan calon mertua saya dibaptis lagi secara Katolik calon suami tidak masalah saya Kristen namun untuk menghargai ayahnya jadi harus baptis secara Katolik saya merasa bersalah karena harus mengambil keputusan ini apakah Tuhan akan marah saya tidak tahu seberapa 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 toleransinya mertuamu kamu harus jelaskan bahwa kamu sudah di baptis di dalam nama Tuhan dan itu sama kamu harus jelaskan dulu hal itu lalu beritahu kalau saya memberi diri di baptis saya tidak tulus percuma kasih tahu kepada mertuamu hal ini boleh saya di baptis tapi saya tidak tulus hanya untuk menyenangkan mertua jadi saya menghina pastur atau romo yang membaptis dan saya bersalah kepada orang tua yang saya bohongi karena saya merasa baptisan saya dulu sudah cukup sampaikan itu oke dia akan bisa mengerti jadi tidak perlu banyak panjang bicara beritahu bahwa baptisan anda sudah cukup kalau dipaksa baptis anda tidak mau karena akan tidak menghargai romo pastor karena anda tidak tulus dan menipu orang tua beritahu itu itu keyakinan soal keyakinan tidak bisa dipaksakan sampaikan itu dulu nanti saya dengar apa respon mertuamu yang penting calon suamimu ya bisa mengerti kamu kalau calon suamimu disini kamu katakan tidak menjadi tidak masalah saudara Kristen mestinya dia bisa membantu kamu menjelaskan kepada orang tua beritahu apa yang saya katakan ini sampaikan oke selanjutnya dari wanita usia 22 tahun single mahasiswi semester 6 salam om merah saya sudah mengikuti pengajaran om sejak 2019 saya ingin bertanya om belakang ini rasanya saya lelah sekali menghadapi diri saya sendiri yang kecenderungannya salah dulu rasanya melakukan kehendak Tuhan enjoy saja tapi sekarang sulit untuk enjoy apalagi sekarang sudah kuliah offline banyak kalian yang buat saya gampang jatuh dalam hal yang salah dan juga makin sadar bahwa diri ini bobrok ya terkadang saya sedih om dan bertanya apakah aku bisa berubah ya Bapak di surga kesel gak ya kalau aku salah melulu saya juga masih bingung membedakan antara jangan push diri terlalu over yang berujung stress depresi dengan memanjakan diri sendiri teman-teman seperjuangan dalam hum katakan ke saya hum ini persekutuan orang-orang muda ya di keluarga suara kebenaran injil atau di keluarga anak-anak muda yang mencintai suara kebenaran teman-teman seperjuangan dalam hum katakan ke saya pelan-pelan saja yang penting bisa dilewati tapi hati kecil saya tidak damai ketika salah sedikit saja om mohon bimbingannya om saya soalnya sangat perfeksionis dan terkadang itu membuat saya takut berbuat salah anak kamu itu perfeksionis om Eras juga perfeksionis stress yang kamu hadapi ini juga pernah saya hadapi lalu bagaimana kita bisa melewatinya bertahan terus dalam keadaan itu jadi kalau kamu berbuat salah kamu akui salah dan minta ampun dan kamu harus percaya Tuhan mengampuni dan melupakan setelah itu berkomitmen untuk tidak mengulangi jika ternyata kamu mengulangi kamu minta ampun lagi dan seterusnya dan seterusnya tetapi ingat kesekian kali kamu akan meratapi dosa dan timbul kebencian terhadap dosa yang penting jangan menyerah untuk itu bergaulah dengan orang yang takut akan Tuhan supaya memberi kamu inspirasi input yang positif doa bersama doa bersama kami lalu juga jangan lupa kamu punya doa pribadi kamu tetap mendengarkan khutbah dan itu akan menjadi kekuatan untuk kamu tidak bisa tidak kamu harus melewatinya ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata tapi dengan pergumulan real selamat berjuang Tuhan memberkati kamu dari pria usia 60 tahun sudah menikah Salom Pak Eras Sabtono perkenalkan nama saya ini laki-laki usia 60 tahun sudah beristri punya anak satu dari Blitar saya selalu setia mengikuti acara ABAM yang khutbah juga khutbah-kutbah Bapak yang membuat hidup saya sangat berubah untuk di usia 60 tahun selalu siap untuk berkemas-kemas pulang ke langit baru dan bumi yang baru saya sebetulnya sudah kirim WA ke ABAM tanggal 21 Maret 2023 tapi belum ada jawaban dan ini saya kirim WA lagi ke Bapak semoga ada jawaban ada jawaban dari Bapak saya itu rindu sekali ikut doa pagi tapi tidak bisa karena di rumah saya singalnya sulit karena semua lingkungan saya pakai wifi jadi kalau pengen dengar khutbah Bapak atau mengikuti acara ABAM numpang di rumah saudara yang menjadi pertanyaan saya kalau pulang jualan sebelum tidur saya duduk sendiri menyembah Tuhan dan berdoa minta ampun pada Tuhan di tempat yang sederhana cuma duduk di lantai pertanyaan saya apakah sudah berkenan menyembah Tuhan walau di tempat yang sangat sederhana terima kasih Pak semoga Bapak sehat selalu menjadi wakil Tuhan untuk menjadi berkat banyak orang terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati Bapak bantu doa Pak di usia 60 tahun Bapak punya tulisan ini ini mengisyaratkan bahwa Bapak mencari Tuhan ya kalimat yang Bapak tulis disini saya berubah itu mengisyaratkan Bapak dipersiapkan untuk masuk langit baru bumi baru Bapak mau menyembah dimanapun Tuhan tidak melihat tempat Tuhan tidak melihat keadaan fisik tapi hati kita yang sungguh-sungguh mengasih Tuhan dan hati yang mengasih Tuhan akan ditandai dengan kesediaan hidup tak bercacat tak bercelap jangan berbuat dosa dan jangan mencintai dunia artinya jangan suasana hati kita ditopang oleh hitopang oleh hiburan dunia dan fasilitasnya sukacita kita harus hanya di dalam Tuhan selamat berjuang berkemas-kemas untuk masuk langit baru bumi baru oke dari pria usia empat sebentar saya usia 43 tahun selalu Pak Eras perkenalkan saya salah satu anggota House of Truth di Palu dan saya anak rohani dari pendeta Anuk dan saya sudah beberapa kali ketemu sama Bapak dan saya selalu menggitu doa pagi dari pertama dimulai sampai sekarang dan saya juga ikut puasa 40 hari tapi saya mulai dari tanggal 20 bulan 3 2023 dan pada hari ke-15 puasa saya dapat pesan dari roh kudus untuk disampaikan kepada Bapak doa pujian penyembahan di pagi hari tidak untuk menggunakan kursi seperti dalam firmannya Masmur 95 Masmur 96 itu isi pesan dari roh kudus untuk Bapak terima kasih Bapak Elohim Yahweh memberkati terima kasih untuk perhatiannya perlu Anda ketahui bahwa doa pagi yang saya selenggarakan ini di ruangan sempit dan harus menggunakan kamera seperti yang sekarang saya apa namanya sedang bicara ini dan tidak ada tempat untuk berlutut lalu bisa di shoot dan yang penting bahwa penyembahan kita harus dengan sikap hati bukan sikap fisik kalau saya doa pribadi saya berlutut saya punya tempat berlutut di gereja pun sering walaupun ada kursi saya memilih berlutut yang penting sikap hati menyembah dalam bahasa Yunani proskuneo sebenarnya bukan soal lagu syair atau fluktuasi nada menyembah menyembah itu sikap hati yang memberi nilai tinggi Tuhan dalam perbuatan setiap hari jadi penyembahan kita sebenarnya bukan hanya haleluya haleluya kami menyembah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya seluruh langkah hidup kita sikap menghormati atau menghargai Tuhan jadi kita menungging kita mau jongkok kalau hati tidak benar tetap tidak tidak berkenan saya mengerti makanya kalau doa malam saya doa pribadi saya sudah siapkan celana panjang saya siapkan tisu supaya saya tidak kemana-mana lagi doa cari tisu rasanya tidak sopan saya siapkan tetapi kalau doa pagi tidak bisa tidak saya harus duduk seperti ini oke saya teruskan dengan ibu usia 49 tahun menikah salum pak pendeta saya mempunyai anak tiga orang yang sudah pada pemuda saya punya masalah keluarga suami saya selingkuh yang sudah berulang-ulang kali mulai dari anak-anak masih kecil sampai sekarang umur pernikahan kami sudah berjalan kurang lebih 26 tahun suami saat ini sudah berumur 53 tahun saat ini suami bekerja di perusahaan yang jarak tempuh dari tempat tinggal kami sekitar 8 jam sudah setahun suami kerja di perusahaan terus terang pak pendeta suami tidak mau untuk saja kontrak tempat tinggal biar bisa sama-sama alasan biaya ternyata dibalik alasan itu suami saya bahwa selingkuhan tinggal di kabupaten tempat dia bekerja saat ini dan tinggal bersama seperempuan selingkuhan itu hubungan mereka sudah lama dari tahun 2019 sudah beberapa kali saya nasihati dan tanya tentang hubungannya itu tapi seperti biasanya dia sering menyangkal saat ini saya bingung apa yang harus saya lakukan suami yang tidak pernah bertobat membuat hati istirah anak-anak tersakiti terus terang pak saya pernah bernasar 2007 waktu itu anak-anak masih kecil suami selingkuh saya bilang sama Tuhan jika lo Tuhan mengubah suamiku anakku yang perempuan satu-satunya akan sekolah di sekolah teologi Makassar dan sekarang anak saya sudah semester 4 pak pendeta tapi suami tidak pernah sadar juga malah semakin menjadi-jadi satu kali waktu anak saya menangis dan bertanya kepada saya Mak sudah penuhi nasarnya Mama untuk teologi tapi kenapa Tuhan tidak merubah Papa saya bingung harus jawab Papa yang menjadi pertanyaan saya apakah diperbolehkan untuk bercerai dengan suami yang tidak pernah berubah bagaimana dengan firman Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kemudian Pak Pendeta bagaimana dengan perasaan anak-anakku karena sampai saat ini saya bertahan karena mengikuti firman dan anak-anakku mohon penjelasannya Pak Pendeta oh iya Pak Pendeta terus terang suami saya tidak mau melepaskan saya dan anak-anak saya Pak Pendeta masih banyak ingin saya ceritakan sama Bapak tapi nanti episode berikutnya boleh ya boleh oke begini Ibu yang pertama mestinya Ibu tidak perlu harus tawar-menawar dengan Tuhan kalau suamiku bertobat aku serahkan anakku untuk sekolah teologi jangan demi suami anak sekolah teologi ini tidak benar ini salah kalau sekolah teologi sekolah suami mau apa mau bagaimana tidak tidak boleh menjadi alasan atau dasar mempersembahkan anak untuk melayani pekerjaan Tuhan jadi ini yang Ibu tidak boleh lakukan tapi sudah terjadi dan sekarang setelah anak sekolah teologi suami belum bertobat nah apa yang harus saya lakukan apakah harus berhenti tidak tetap sekolah teologi melayani Tuhan Ibu jangan cerai digantung saja kalau dia pulang anggap seperti saudara bukan sebagai suami Ibu harus tetap menjaga anak-anak Ibu dan menganggap pria itu teman saja ya mungkin kalau Ibu bisa menghindari hubungan badan ya hindari saja saya tidak tahu Bapak atau suamimu kena penyakit atau tidak ya saya kira itu cukup jelas saya ikut berhatin tapi Tuhan akan membela Ibu Tuhan akan menolong Ibu Tuhan akan membuat perhitungan untuk suami mengerikan keadaan suami itu nanti suatu hari bahaya oke sampai jumpa di episode yang akan datang Tuhan memberkati terima kasih 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 terima kasih